Buya Yahya menjawab Baik, Assalamualaikum Buya Waalaikumsalam Semoga Allah melindungi Buya dan diberikan keberkahan dunia akhir Amin Amin Buya begini, saya ingin bertanya perihal haji Ceritanya begini Buya, adik saya memberangkatkan haji kedua orang tua saya Namun sebelum sebulan sebelum pemberangkatan, kodarullah kedua orang tua saya dipanggil olehnya Alhamdulillah Buya, kedua orang tua saya sudah dibadalkan setelah meninggal tersebut Sekarang, adik saya ingin uang yang sebelumnya akan digunakan untuk menghajikan orang tua kami Tetap digunakan untuk berangkat ke Baitullah Dengan kesolehan hati beliau, uang tersebut diberikan kepada saya dan suami saya untuk berangkat ke Tanah Suci Buya Beliau benar-benar ingin uang tersebut digunakan untuk ke Baitullah Bahkan menjanjikan akan mengurus semua biaya yang dibutuhkan dari persiapan sampai ke pulangan lagi Beliau juga mempersilahkan kami memilih umroh atau haji Buya Namun setelah saya cari tahu, pemberangkatan haji di daerah saya di Bekasi Itu masa tumbuhnya sudah 21 tahun Buya Sedangkan saat ini kami sudah berusia 50 tahun Kalau 21 tahun lagi sekitar 70 tahunan Pertanyaan saya Buya, dengan kondisi saya yang seperti ini, lebih baik memilih umroh atau haji ya Buya Mengingat usia dan janji-janji adik saya yang belum tentu bisa tertelaksana juga Jazakallah khairan khasiran atas jawabannya Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam ta'zim buat adik Anda Dia adalah orang yang soleh atau solehah dia Merindukan orang tuanya untuk bisa dihajikan Istimewa dia Setelah dipanggil dibadalkan Setelah dibadalkan masih merindukan uang itu untuk dipakai haji oleh kakaknya Istimewa beliau Hati lembut, hati baik Salam ta'zim dan mintakan doa kepada orang-orang seperti itu Kemudian bagi Anda Anda harus khusunluan kepada Allah Dahulukan urusan haji Selagi untuk haji Daftarkan untuk haji Sudah selesai Umur 50 tahun Apakah Anda ingin mati esok hari? Kan bukan Niat minta kepada Allah agar panjang umur Memang setelah haji langsung mewati Kan? Tidak Anda khusunluan kepada Allah Bahkan yang namanya haji harus ada azam Apalagi sudah ada yang membiayai semacam itu Dan Anda bukan orang yang memerlukan uang itu Kecuali Anda memerlukan uang itu Anda fakir Anda katakan kepada adik Anda Saya fakir Saya belum wajib haji Bolehkah uang ini saya gunakan Untuk kebutuhan saya? Sampaikan Kalau ternyata Anda sudah cukup Untuk kebutuhan sehari-hari Dan sebagainya Indah Dihajikan Jadikan untuk haji Biar adik Anda senang Ada pun masalah Anda sekarang 50 tahun 70 tahun Tidak ada masalah Anda seharusnya Kepanjang umur kok Sebagian orang tidak mau Belajar daftar haji Karena sudah umurnya 60 Yang penting kita gugur daripada Kewajiban tadi Jadi kalau kita sudah mendaftar Anda azam tidak dosa lagi Yang dosa adalah Orang yang sudah punya Kewajiban haji Tidak pernah azam Dan azam itu ditandai Dengan mendaftar Dan Anda didaftarkan Anda terima Dahulu kenalah haji Anda Yang pertama Kalau ternyata suatu ketika Ada rezeki untuk umroh Umroh Bab tambahan itu nanti Jadi Anda menabung haji Setelah menabung haji Karena 20 tahun Saya rindu Mekah Oke lah Tabungan haji tetap berjalan Apalagi Anda mau dibayar oleh adik Anda Dan jangan suhu Tuhan Kepada adik Anda Bakal memenuhi janjinya Atau tidak Oh enggak Bakal memenuhi janjinya Andai Anda sudah baik begitu Tidak perlu kita prasangga yang enggak Bahkan khusus Tuhan Kalau ternyata di tengah perjalanan Andai Anda tidak mampu Tidak dosa Tinggal kita lanjutkan sendiri Mungkin rezeki Anda Semoga rezeki Anda tetap berjalan Tetap lancar Jadi kita membangun hati yang baik Andai Anda sudah sangat baik Jangan sampai Anda tidak baik Punya prasangga kepadanya Prasangga Insya Allah Andai Anda benar Ingin menghajikan Anda Iya kan Ucapkan terima kasih Dan doakan Dan bersyukurlah Anda punya adik yang soleh Seperti itu Kemudian setelah itu Anda jalani hidup Sampai 20 tahun Tak apa 20 tahun yang kemudian Anda 70 tahun Tapi Anda masih kelihatan muda Seger dan sehat Insya Allah Dan kalaupun sewaktu-waktu Anda mati Belum Sebelum 70 tahun Anda sudah tidak punya dosa Bahkan Anda sudah punya pahala haji Allah Dengan Allah itu mudah Seperti itu Yang jelas Anda Anda punya keluarga baik Ayah, bunda Anda diampuni oleh Allah Insya Allah Karena punya anak soleh Seperti adik Anda Dan punya anak seperti Anda Insya Allah Haji Daftarkan haji Anda Kemudian kalau Anda ingin umrah Nanti nabung lagi Semoga umrah Maka umrah sedikit Bisa jadi Anda Tiba-tiba Gara-gara Anda Menyenangkan adik Anda Yang telah ingin Memak berbakti pada Ibu unda dan ayah Anda Berkat itu Tiba-tiba Anda Diumrahkan sama orang juga Nanti pada akhirnya Khusnudan kepada Allah Umur panjang Banyak amal Rizki banyak Enak Khusnudan kepada Allah Dan khusnudan kepada Habba Allah Khusnudanlah kepada Adik Anda Wallahu'alam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 Assalamualaikum